Terus gimana sekarang kondisi dari Ultraman Ginga yang kamu temui pingsan itu, Amato? Apa dia baik-baik aja? Aku rasa sih dia aman, tapi lumayan parah juga sih Rasakan itu bocah, itulah akibatnya karena kau sudah berani menggangguku Kurang ajar kau, apa yang kau lakukan? Kau bisa membunuhnya Aku tidak peduli, berikutnya akan jadi giliranmu Ternyata benar kata Mas Hiron, Ultraman Ginga benar-benar sedang sekarat Baiklah, sesuai dengan arahan Mas Hiron, aku akan melakukan fusion dengan Ginga untuk menyelamatkan hidupnya Fusion! Dengan begini semua akan baik-baik saja Sebelum aku kembali ke markas, sebaiknya aku habisi dulu Dark Ultra itu Sebelum kota ini jadi lebih parah Lepaskan aku, aku akan menghabisimu Aku heran kenapa semua pahlawan di kota ini pada nggak tahu diri ya Eh bocah, nyawamu sebentar lagi akan hilang di tanganku Berhentilah bersikap angku seperti itu Lebih baik kau memohon untuk tidak aku habisi Aku tidak sudi memohon belas kasih dari Ultraman jahat sepertimu Hmm baiklah, kalau begitu terimalah ajarmu kali ini bocah Hmm bertahanlah Boboiboy, kau dan temanmu sudah baik-baik saja sekarang Terima kasih karena sudah berusaha mengalahkan Dark Ultra itu, sisanya serahkan pada kami Sialan, akan aku habisi kalian terlebih dulu Menyerah radar Ultra, kau tidak akan menang melawan kami Banyak omong, rasakan ini Akhirnya selesai juga Boboiboy, kau baik-baik saja kan? Hmm terima kasih Giga Victory Jadi gitu bang, selama ini saya selalu dibenci orang-orang Saya diujat, dibilang monster kurang ajar Selalu dikalahkan sama superhero Stres banget saya bang Ya ampun Aku pun yang dengarnya juga ikutan stres ini Coko ceritakan lagi apa masalahmu yang lain Mana tahu stres kau itu bisa pindah ke aku Iya bang, jadi kemarin saya sudah berusaha menculik beberapa warga Pas saya mau menghabisi mereka Eh, tiba-tiba datang superhero Terus malah saya yang dihabisi Astaga, stres sekali aku bah Padahal sudah berhasil kau culik warga itu ya kan Eh, malah diajar sama superhero pula Haduh, stres sekali bah Kenapa nasib memburu kali ke mukamu Emang gak berguna kali kau ini Emang pantaslah aku di hutan orang-orang Wah, hati saya sudah jauh lebih tenang bang Ternyata jasa stres keliling abang ini bagus juga Sekarang saya sudah gak stres lagi Makasih ya bang, ini uangnya nih Oh, iya sama-sama Semoga selalu stres dan putus asa ya laik Alhamdulillah, gak sia-sia usahaku selama ini Semoga rejegiku lancar sampai balik Amin Jasa stres keliling Jasa stres keliling Jasa stres keliling Jasa stres keliling Jasa stres ke... Hah, kayaknya orang itu lagi stres ya tuh Bagus, ku tawarkan aja jasa ku ini Permisi dek Ku tengok kayaknya kau stres sekali Gak mau kau coba pake jasa ku ini Siapa tau stresmu itu bisa pindah ke aku Jadi kau gak stres lagi ya kan Hah, buat apa bang? Saya udah gak peduli lagi sama hidup saya Masya Allah Kayaknya berat kali masalah hidupku ya Cok, keteritakan aja dulu sama aku Kalau nanti stresmu betulan hilang Baru kau bayar jasa ku ini Bang Saya udah bilang Abang gak perlu bantuin saya Hidup saya udah hancur sejak berapa menit yang lalu bang Boboiboy Aku udah bilang aku minta maaf Ah, udah lama tuh Aku udah gak percaya lagi sama kamu Padahal aku cuma minta tolong buat beliin mie ayam Mie ayam Tapi kamu malah beliin aku spageti Sekarang kamu dengan gampangnya bilang maaf Tapi Boboiboy Itu kan sama-sama mie Lagipula Aku gak tau bentuknya mie ayam itu kayak gimana Boboiboy Hah, udah lama tuh Mulai sekarang jangan pernah lagi panggil aku teman Soalnya namaku bukan teman Namaku Boboiboy Hah, Boboiboy Tuh Boboiboy Ya ampuut Baru kali ini aku denger masalah orang seberat itu Kayaknya emang udah gak ada lagi jalan lain ini Masalahmu udah terlalu berat Biar aku yang tanggung semua bebanmu itu Selamat tinggal dunia Hah, bang Stress saya udah hilang ini Ternyata jasa abang beneran bagus Tunggu dulu Tapi gimana caranya saya bayar jasa abang Kalau abangnya aja udah Hah, yaudahlah Yang penting stress saya udah hilang Nah, 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 nah Iya, iya, iya Haduh, kalah lagi Padahal saya udah pake hero yang kuat di game ini Tapi kok kalah terus ya Kayaknya saya gak ada bakat menjadi atlet esport Eh Boboiboy Kamu kenapa? Keliatannya muram banget Iya nih, Amato Aku lagi bete nih Betek kenapa Boboiboy Ya habis karena penampilan kucupu kayak gini Gak ada monster yang takut sama aku Amato Tiap kali ketemu monster aku selalu diremehkan Direndahkan Harga diriku diinjak-injak Amato Yang sabar Boboiboy Jangan peduliin omongan orang lain Itu cuma bikin kamu gak bisa maju Kamu sih enak bisa ngomong kayak gitu Kamu punya armor yang keren Lah aku Baju kuning Pakai topi Celana panjang polos Udah kayak wibu gini Aku ngerti Boboiboy Gimana kalau aku bantu kamu buat ngerubah penampilan Biar lebih sangar lagi Boboiboy Hah gimana caranya Amato Tuh liat orang itu Boboiboy Sangar dan berkarisma kan Kita bikin aja tattoo di muka kamu Biar monster pada takut liat kamu Boboiboy Wah ide kamu boleh juga tuh Tapi kemana aku harus bikin tattoo kayak orang itu Amato Tenang Boboiboy Aku yang bakal bikinin tattoo di muka kamu Kebetulan dulu aku pernah ikut lomba menggambar antar SD Jadi skill menggambarku gak perlu diragukan lagi Boboiboy Kok aku jadi tambah kurang yakin ya Nah akhirnya selesai juga Kokil Udah keren banget muka kamu sekarang Boboiboy Yang bener Amato Aku mau liat dong gimana hasilnya Oke Boboiboy Siap ya Satu Dua Tiga Astaga Dragon Amato Kenapa kepalaku jadi kayak dajal gini Lah kan tadi kamu bilang mau keliat terlebih sangar Ya kayak begini Boboiboy Kurang sangar apa lagi nih Iya sih Tapi Apakah tattoo apa Kalau dia sampai liat tattoo di jidatku ini Amato Aduh Sa não Sampai jumpa Tampai jumpa Sa yang Ja Cremial circular So Terima Sampai jumpa Si Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa wal